Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Sosok polisi yang bertugas menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat memang memiliki kesan sangar Padahal polisi juga manusia, ketika menjalankan tugas mereka memang harus tampak dingin dan tegas Namun ketika istirahat atau sedang tidak bertugas, mereka juga seperti rakyat biasa yang lucu dan juga ramah Contohnya seperti Aibda MP Ambarita Belakangan sosok Bripka Monang Parlindungan Ambarita yang kini Aibda tampak sering muncul di televisi Beliau adalah pemimpin tim Raymas Backbone, sebuah tim yang fokus menanggulangi tindak kriminal di jalan Di balik tugas dan tanggung jawabnya yang berat, ternyata Aibda Ambarita pernah punya perjalanan hidup naik turun Bagaimana perjalanan dan kisah hidupnya? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen ya Agar semakin banyak informasi tentang Batak yang akan kami sampaikan Sebelum berhasil diterima menjadi polisi, ternyata perjalanan karir dan hidup Bapak Ambarita memang tak mulus Aibda MP Ambarita sempat mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI Ketika beliau masih remaja, waktu itu tahun 1995 dan beliau baru saja menamatkan pendidikan SMA Sayangnya setelah melalui serangkaian tes, Bapak Ambarita dinyatakan gagal pada tahap akhir Beliau kemudian ditawari untuk masuk Bintara Kostraten, Angkatan Darat, namun beliau menolaknya Setelah kegagalan pertama tadi, beliau kemudian mencoba mendaftar calon Bintara Polri di tahun 1996 Namun karena kelebihan berat badan, MP Ambarita lagi-lagi gagal diterima Beliau kemudian ke Jakarta untuk bertemu kakaknya Lalu beliau ditawari untuk bekerja di perusahaan cat daerah Ancol, Jakarta Utara Di sana beliau bekerja sebagai pegawai laboratorium yang bertugas membuat sampel warna Di tahun 1997, beliau kembali harus jatuh karena krisis moneter Perusahaan tempat bekerjanya kena imbasnya Beliau terpaksa dipecat dan jadi pengangguran Di posisi terpuruk tersebut, beliau masih menyimpan semangat dan cita-cita pertamanya menjadi polisi Bapak Ambarita pun kemudian mencoba mendaftar Dikma Badeka Polri di tahun 1998 hingga 1999 dan akhirnya lulus Setelah Dewi Fungsi Abri dihapuskan, Bapak Ambarita kemudian ditugaskan di Jakarta setelah sempat bertugas di Mojokerto, Jawa Timur Di Jakarta Timur tepatnya ia ditugaskan divisi Sabhara Polres untuk memimpin tim pengurai masa atau raimas backbone yang beranggotakan 30 orang Tim yang ia pimpin raimas backbone bertugas mengurai, membubarkan, mencerai-beraikan, dan melokalisasi masa yang melakukan tindakan anarki yang berpotensi mengganggukan tim mas MP Ambarita kini menjadi pemimpin tim raimas backbone yang bertugas mengamankan para kriminal yang meresahkan masyarakat Kini sosoknya yang tegas dan juga humoris viral dan banyak disukai oleh masyarakat Semoga perjalanan hidup Bapak MP Ambarita bisa menginspirasi banyak orang Sekian informasi untuk hari ini, Horas dan Molete